Intro Halo pemirsa JTP Bersama saya Andres Septiawan Dalam acara pelepasan sesuai-sesuai kelas 9 SMP Negeri 1 Karang Lejo Bagaimana acaranya? Marilah kita saksikan bersama Seperti inilah raut bahagia keluarga besar SMP Negeri 1 Karang Lejo Yang tampak mewarnai gelaran purna biata siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Karang Lejo pada Kamis 18 Mei lalu Berbeda dari hari biasanya Di hari yang istimewa ini seluruh siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Karang Lejo tampil berbeda Tampil cantik dengan aneka warna kebaya yang dikenakannya Dan tampak gagah pula Mereka yang mengenakan jazz di hari itu Dengan iring-iringan cucu lampah Kepala sekolah beserta Dewan Guru serta seluruh wisudawan wisudawati Memasuki tempat diselenggarakannya acara Mereka yang dikenakannya Terima kasih Mereka yang dikenakannya Indonesia bersama Indonesia bersatu Indonesia bersatu Mereka yang dikenakannya Mereka yang dikenakannya Indonesia bersatu Mereka yang dikenakannya Mereka yang dikenakannya Indonesia bersatu Indonesia bersatu Di tahun pelajaran 2016-2017 ini, SMP Negeri 1 Karangrejo mewisuda sebanyak 354 siswa kelas 9 melalui perhelatan Purnawiata ini. Mereka semua dikukuhkan menjadi wisudawan wisudawati dengan dilakukannya prosesi pengalungan Gordon. Hari nanti, sebuah kisah klasik untuk mata depan, bersenang-senanglah, karena waktu ini akan kita banggakan di hari keluar. Sampai jumpa kawan ku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan, sampai jumpa kawan ku. Yang saya perasakan, ya saya senang karena bisa belajar di sekolah favorit di SMP Negeri 1 Karangrejo. Dan pesan saya selama belajar di sini, saya nyaman, pelayanan yang sangat memuaskan dan juga sistem belajarnya yang sangat menyenangkan. Purnahwiata merupakan suatu acara yang disenggarakan setiap sekolah sebagai bentuk penghargaan untuk para siswa yang berhasil merampungkan masa belajar. Untuk masa depan, sampai jumpa kawan ku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Dalam sambutannya, Kepala SMP Negeri 1 Karangrejo Andi Ahsin menyatakan akan menyerahkan kembali seluruh siswa kelas 9 kepada Bapak Ibu Wali Murid, serta berharap peserta didiknya dapat lulus 100% dengan nilai yang memuaskan. Dengan Purnahwiata ini, anak-anak kita yang kelas 9 melaksanakan ujian ini nanti pada tanggal 3 Juni. Pada saatnya pengumuman, semuanya lulus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Pesan saya yang terakhir, untuk anak-anakku sekalian yang tadi jumlahnya 354, kalian ini adalah masing pendidikan dasar. Tolong kalian lanjutkan perjuangan kalian, apakah kalian nanti akan memilih di SMA, SMK, Alia, atau Pondok Pesantrek. Tolong, karena kalian ini masih sekali lagi pendidikan dasar. Kalian mesti, karena diturung aku adalah wajib belajar 12 tahun, kalian masih mendapatkan 9 tahun, kurang 3 tahun. Oleh karena itu, sekali lagi, anak-anakku sekalian, teruskan kalian menimba ilmu sampai cita-cita kalian tercapai. Selamat menempuh ilmu dan selamat dan sukses.